Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini saya dan anak saya mau TW ke Desa Pudai di Masjid Haji Malaka dalam rangka silaturahmi dengan sesama alumni Pasantren Umum Sabri di Kabupaten Konawe disatukan dengan alumni SD seleting saya tahun 88 kebetulan kami ada pengajian kecil-kecilan dalam menghadapi bulan suci Ramadan oke guys, ikuti perjalanan kami cikidok jadi guys, kami berangkat ini hanya memakai motor aja, berdua sama anak saya, karena gak mau ribet ya karena tempat parkiran disana takut penuh jadi saya pakai motor aja namanya juga kegiatan kayak gini, pasti banyak kendaraan ya, jadi saya mau nyari praktisnya aja, jadi saya jalan berdua sama anak saya, nah kali ini yang jadi kameramen disini adalah anak saya yang bertugas mau video ke perjalanan kami hari ini di tengah perjalanan, saya ingat bahwa nanti di pertemuan alumni alumni kami itu ada arisan juga nah sementara pegangan uang ke saya di dompet berkurang, jadi saya dan anak saya singgah dulu ke ATM Bank Mandiri disini buat menarik apakah perluan nanti, apalagi nanti untuk pembayaran arisan setelah hari kami pun melanjutkan perjalanan, dan ini kami sudah tiba di perbatasan kota jadi sudah sangat dekat dengan tempat kegiatan alumni ini kami sudah tiba di pintu gerbang masjid, dan juga halaman rumah keluarga saya nah kebetulan guys, rumah dan masjid ini masih kerabat saya, yaitu om dan tante saya, dan masjid ini pun namanya masjid haji malaka nama masjid haji malaka ini diambil dari nama kakek saya sendiri makanya sebenarnya acara itu setelah asolat asar, tapi jam 2 tepat saya sudah berada di tempat ini karena saya sendiri guys merupakan salah satu keluarga yang harus turut membantu dan turut andil dalam kesibukan persiapan pertemuan kami ini nah benar aja guys pada saat saya tiba ada salah satu perlengkapan untuk memuat menu perasmanan yang belum lengkap jadi saya sendiri berinisiatif untuk ke rumah orang tua dan kakak saya untuk mengambil perlengkapan tersebut kemudian saya mengajak anak kemudian dengan memakai mobil keluarga dan diantar keluarga juga kami ke tempat rumah orang tua dan kakak saya nah ini kami sudah tiba di halaman rumah orang tua dan kakak saya dan kami pun turun untuk mengambil perlengkapan tersebut nah ini kebetulan saya ditemani beberapa keupakan akan saya dan sepupu saya masih kecil-kecil ini sebenarnya tapi sudah sepupu saya nah setelah mengambil perlengkapan yang kami butuhkan dan kami pun kembali lagi ke tempat pelaksanaan kegiatan nah singkat cerita guys kegiatan pun dimulai dengan terlebih dahulu dibuka oleh MC dan kata-kata penerimaan dari ketua kerukunan kecamatan Wanggeduku Barat nah kebetulan beliau sempat hari dan kebetulan catering yang kami pakai pada kegiatan kali ini adalah merupakan usaha catering dari istri beliau yaitu Bapak Pirdaus Peraha dan istrinya adalah Bunda Rukniasi Pirdaus nah setelah kata-kata penerimaan dari ketua kerukunan Wanggeduku Barat kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani dari adik liting saya di pesantren Musabri yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Gomin maka kepada Pak Ustadz mohon maaf ya kalau saya tidak bisa menyebutkan nama lengkapnya karena saya sendiri kurang hafal daripada salah lebih baik tidak usah disebutkan kan Pak Ustadz oke guys setelah siraman rohani ini ternyata di pertengahan acar kami kedatangan rombongan tamu yang menurut kami rombongan tamu yang sangat istimewa karena beliau adalah seorang Bupati Konawe Utara yaitu yang terhormat Bapak Rukz Amin nah saya juga kurang menghafal itu gelar nama beliau tapi yang jelas beliau adalah salah satu teman alumni kami semasa kami masih berkuliah di Universitas Muslim Indonesia sebenarnya guys saya tidak seliting dengan beliau tapi sebagai penghormatan sesama alumni Universitas Muslim Indonesia dan kebetulan beliau adalah salah satu toko pejabat beliau kami undang untuk hadir di kegiatan kami dan Masya Allah di tengah kesibukan beliau beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di tengah acara silaturahmi kami ini dan Alhamdulillah beliau pun diberi kesempatan untuk memberikan sambutan karena kebetulan menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal dua hari lagi beliau memberikan sedikit sambutan dan wejangan untuk persiapan kita umat uslim menyambut bulan Ramadan yang suci ini Nah setelah sambutan beliau kemudian dilanjutkan dengan santap sore bersama Nah sebenarnya guys teman alumni kami itu cukup banyak di Kabupaten Kunawe tapi karena kegiatan ini berlangsung di tengah hujan lebar dan kemudian angin kencang itulah menyebabkan makanya sedikit yang sempat hadir dan kami pun tidak jadi melaksanakan kegiatan di luar tadi yang sempat saya syuting ya kursi-kursinya jadi kegiatan kami laksanakan semuanya di dalam masjid Oke guys sebelum kami akhiri mini vlog kami menjelang bulan suci Ramadan ini saya secara pribadi memohon maaf lahir dan batin kepada semua teman-teman terima kasih atas segala dukungannya dan semoga kita semua sesama umat muslim diwarikan kesehatan umur panjang dan bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara lancar Amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh